Pusat Penerbangan TNI AD atau Pus Penerbat akan diperkuat pesawat angkut sedang CN235-220 buatan PTDI. Kontrak pengadaan pesawat telah ditanda tangani pada 30 November 2023 dan PTDI mengonfirmasi dua unit pesawat yang akan diserahkan dalam konfigurasi angkut pasukan. Pengadaan pesawat CN235-220 karyanak bangsa ini merupakan satu upaya mewujudkan kemandirian industri pertahanan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan TNI sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pesawat CN235-220 dapat mengangkut beban maksimal hingga 4.700 kg ataupun dengan jumlah penumpang 36 orang. Pesawat ini dapat pula digunakan pasukan terjun payung untuk operasi pengisipan lintas udara. Bila tidak diperlukan untuk operasi penerjun payung, kursi samping di kabin pesawat dapat dinaikkan untuk mengakomodasi kebutuhan transportasi kargo. Atau dengan cepat, dipasang kembali hingga 18 tanduk untuk misi evakuasi medis dan bantuan bencana, kata PTDI. CN235-220 merupakan pesawat yang telah terbukti tangguh untuk melakukan berbagai misi. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!